Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau perbekan rem ya Ini ada keluhan ya Kata drivernya ya, kata supirnya Jadi remnya itu agak nyelonong Setelah saya cek Bagian Minyak remnya ya, itu kurang Minyaknya kurang Terus yang jelas, kalau kurang Pasti ada kebocoran ya Kalau minyak rem kurang, pasti ada kebocoran ya Nah, setelah saya cek untuk Roda depan, itu gak ada masalah ya Kering semua Kanan, kiri gak ada kebocoran Tapi setelah saya cek yang belakang nih Yang belakang nih Ini sebelah kiri bocor Kanan juga bocor tuh Itu parah tuh ya Itu kanan, kiri bocor semua tuh Kalau kayak gini, pasti remnya gak ada ya Ini yang jelas Karat rem bocor Soalnya kan minyak remnya kurang Tapi untuk si roda juga bisa bocor Tapi yang jelas ini karat rem pasti bocor Soalnya ya, udah parah nih Kalau si roda kadang-kadang cuma sini doang rasanya Tapi kalau sampai kebawah, ini kayak gini nih Ini minyak rem Ini minyak remnya bocor nih Nah, jelas karatnya pada bocor Ya, nanti saya buka dulu ya Seperti biasa ya Sebelum kita bongkar ya trombolnya Pertama kita buka Astroda dulu dibuka ya Ini pohonnya udah saya lepasin cuma ya Nanti astroda kita cabut Jangan lupa Untuk setelan rem Juga kita kendorin Maksudnya apa sih kendorin Maksudnya nanti waktu kita nyabut trombolnya Biar gak terlalu Susah ya Jadi kalau kita cabut Kalau kita Remnya diturunin Setelannya Nantinya waktu nyabut kita Gampang gak susah ya Nanti kita lihat Pasti ini udah parah Soalnya dari luar juga udah kelihatan ya Udah kayak gitu basah banget Minyak rem juga Kurangnya banyak nih Tuh Tuh Mau kosong tuh minyaknya ya Ini bayar banget ya Jadi untuk teman-teman ya Kalau misalkan remnya gak enak Langsung di cek Pertama kita ngecek Pertama minyak rem Kita lihat Minyaknya kurang gak Kalau kurang Berarti ada kebocoran Nah untuk kebocoran Bisa rem depan Bisa juga rem belakang Kita bisa lihat Langsung ya Kalau ada rem besan Ada basahan Berarti rem bocor Jadi untuk teman-teman Ini penting banget ya Pokoknya kalau ada kendala rem Itu segera kita tanganin Soalnya fatal banget Untuk rem Apalagi kalau pas ada muatan Posisi hujan Itu bahaya banget Jadi kalau udah Terasa gak enak Cek ya Kita pertama cek Minyaknya dulu Kalau kurang berarti Ada kebocoran Tapi kalau minyaknya gak kurang Bisa juga Bukan rem yang bocor Tapi si roda yang bocor Juga bisa ya Kita buka dulu ya Ini ya tadi Untuk setelan rem Sudah saya turunin Kita tinggal buka asnya ya Nanti ya Untuk buka Murnya 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 pakai ini ya Kuncin ini Ini saya bikin sendiri kuncinnya nih Pakai plat ya Ini gampang Caranya kita Lepas dulu Murnya Kita malin Kita bikin kuncinnya Ini pakai ini enak Jadi nanti Jangan dipel-palu ya Kalau untuk murnya Dibawa ke pelalu Kayaknya kurang Kurang enak dilihatnya ya Kita bukanya pakai kuncin aja Timurnya udah Saya lepas satu ya Ini ada dua kan Tadi udah saya lepas satu Harap banget Tuh Marah banget nih ya Ini Si roda bocor Karat rem juga bocor ya Nanti saya buka semua Ganti semua ya Untuk kampas Masih tebal nih Nih ya Kalau rem kayak gini Ya udah pasti ya Pasti gak ada remnya Pasti nyelorong terus Apalagi pas Muatan berat Pas hujan Itu bahaya banget ya Ini tromelnya nih Kayak gini Pasah semua nih Untuk yang sebelah kiri Juga tadi Sudah saya buka nih Ini yang sebelah kiri Rem gak bocor ya Cuma sekiranya Seloda yang bocor nih Ini kanan kiri Buat semua Untuk yang sebelah Eh sebelah kanan nih Sebelah kanan Sebenarnya bocor Yang sebelah kiri Seloda bocor Remnya juga bocor ya Nanti saya cuci dulu ya Pakai solar semuanya nih Ya untuk temen-temennya Khususnya super ya Misalkan remnya udah Terasa gak enak Sebaiknya Segera dilihat Pertama Kita lihat ya Kita lihat Minyak rem Kurang gak Kalau minyak rem gak kurang Kemungkinan Seloda bocor Atau Pertama ada yang Masih juga bisa Tapi kalau Minyak remnya kurang Berarti ada kebocorannya Segera Pokoknya ini untuk Masalah rem itu Sangat fatal ya Sebaiknya Kalau terasa gak enak Segera di cek Tidak perlu Dipongkarin ya Kita sambil Ngecek-ngecek Seperangkali Kampas rem juga Habis juga Juga bisa Bisa juga Seloda bocor Seloda bocor Itu ada dua kemungkinan ya Kalau udah parah Nyampe keluar Kelihatan nih Nyampe di baliknya Kelihatan Tapi kalau belum parah Kadang-kadang Kelihatan Yang penting Buka aja Tokonya Kalau udah nyampe Kampas kayak gini Udah pasti rem gak ada Pasir nyelonong nih Ini campuran Antara oli Sama tempet Biar hanya ya Jadi untuk Teman-teman sebuah Sangat bayar banget Kalau remnya kayak gini Sebaiknya Kalau udah gak enak Segera di cek Setelah mengecek Bisa dilihat langsung ya Dari bocorannya Kalau lebih banyak Biasanya kelihatan dari luar Kelihatan kalau bocor Tapi kalau seloda bocor Kadang-kadang gak kelihatan Kalau belum parah Kadang-kadang cuma basah-basah Di kampas rem Kalau udah kayak gini Pasti remnya gak Bakalan pakem Apalagi pas Ada muatan berat Pasti nyelonong Bahaya banget ya Jadi sarankan ya Saya sarankan Untuk teman-teman sebir Misalnya remnya gak enak Atau bunyi Atau nyelonong Segera dibuka aja Takutnya Ada kebocoran Kita gak tau Untuk rem yang bocor Karena remnya yang bocor ya Itu jangan langsung kelihatan di luar Tapi untuk si roda Kadang-kadang gak kelihatan Karena ini cuma basah aja Basah di kampas Sama ditromol Kalau udah basah kayak gini Pasti remnya gak ada Ini ya Segera sering-sering aja Nanti biar ini ya Saya tunjukin sama subernya Biar beri sprepasnya ya Paling ini ya Si roda Kat rem ya Sama minyak rem Itu yang Kalau untuk kampasnya Masih tebal-tebal tuh Nanti ya untuk Nyusinya Jangan langsung pake air Gak bakalan bisa Pertama pake solar dulu Kalau gak bensin ya Kalau gak solar bensin Nanti kalau udah bersih Baru dibilas pake air sabun Kalau langsung pake air Gak kena Ini kan ada olinya ya Oli setempat jadi satu Pasti gak kena Jadi licin aja Cuman Gak bakalan bersih Tapi kalau Pertama kita pake solar Atau minyak Atau Bensin Pasti bersih Nanti Selanjutnya kita Bilas pake air sabun Ya nanti Biar ini Sebernya biar beli dulu Sil roda Kart rem Sama minyak remnya ya Cukupkan dulu Saya buka dulu ya Bersi beri dulu Nanti biar Sebernya belanja dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh If I have a